Universitas Timur Universitas Timur merupakan salah satu universitas negeri yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timur Leste. Sebelum menjadi perguruan tinggi negeri, kampus ini merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan pertama kali oleh Hiayasan Pendidikan Cendana Wangi dengan surat keputusan bernomor 01-P-YS-Angka Rumah W6-2000, tepatnya pada tanggal 16 Juni tahun 2000, dan memperoleh status terdaftar melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no. 67-D-0-2000. Perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi negeri pada tanggal 6 Oktober 2014 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 119 tahun 2014. Sampai sekarang, kampus ini memiliki 4 fakultas dengan 16 program studi. Satu di antaranya adalah Fakultas Ilmu Pendidikan yang menauhi program studi pendidikan bahasa dan sestra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Namu budaya. Salam kewajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, patut kita naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan perkenaannya sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 dapat dilaksanakan seminar nasional dengan tema wajah kemanusiaan melalui perspektif bahasa, sastra, dan pengajarannya. Untuk itu, saya, Rektor Universitas Timur, menyampaikan Selamat datang kepada Bapak Profesor Dr. Haji Bambang Yulianto MPD dari Universitas Negeri Surabaya, Bapak Dr. Yosef Piapitaun M. HUM dari Universitas Senata Dharma Yogyakarta, Ibu Julia Sutrisno Laiskodat, Bunda Literasi NGT, dan Pemateri internal dari Prof. Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Timur Dr. Maria Nahat SPD M. HUM dan juga selamat datang kepada para pemateri pendamping dan para peserta seminar baik yang melalui daring maupun luring. Seminar nasional yang dilenggarakan pada hari ini merupakan tuntutan dari regulasi dan tuntutan kurikulum perguruan tinggi di mana setiap perguruan tinggi harus meningkatkan kinerjanya sehingga bisa diakui oleh pemerintah. Oleh karena itu, salah satu tuntutan regulasi dan tuntutan kurikulum perguruan tinggi adalah dapat diselenggarakan seminar nasional yang hari ini kita ikuti. Oleh karena itu, saya berharap semoga seminar nasional dengan tema yang demikian dapat dimanfaatkan sebagai wadah yang baik untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada peserta sehingga mereka bisa memahami apa yang disampaikan dan bisa diaplikasikan untuk selanjutnya. Dan oleh karena itu, dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa maka pada hari ini Kamis tanggal 26 Agustus tahun 2021 seminar nasional dengan tema Wajah Kemanusiaan melalui perspektif bahasa sastran pengajarannya resmi dibuka dan dibuka untuk umum. Selamat berproses Kiranya Tuhan memberkati Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam Nama budaya Salam kebajikan Salam sejahtera untuk kita semua Saya, Blasius Atini, dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur Atas nama keluarga besar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur Mengucapkan selamat datang Seminar 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 ini merupakan eksistensi intelektual akademisi dan peneliti Makanya yang Bapak Ibu sajikan Memperoleh ruang diseminasi Untuk mengkonfirmasi Hasil penelitian Bapak Ibu Sampai pada publikasi Seminar masalah program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Di tahun 2021 Ini mengangkat tema Wajah Kemanusiaan melalui perspektif bahasa sastra dan pengajarannya Akhir kata dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu Semoga seminar ini berjalan dengan baik dan lancar Dan memberikan manfaat untuk kita semua Halo selamat pagi Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Sehingga acara seminar nasional pada pagi hari ini Terlaksana dengan baik Saya Faizal Arfianto Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur Mengucapkan terima kasih Kepada narasumber dan seluruh pemakalah pendamping Yang pada hari ini telah berkenan hadir dalam kegiatan seminar ini Baik secara virtual maupun secara tatap muka Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur Adalah salah satu program studi unggulan Yang ada pada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Timur Dengan tenaga pengajar berjumlah 22 orang Dengan kualifikasi doktor dan magister Dengan kepakarannya masing-masing Pada tahun ini Kami mempunyai kegiatan pengembangan kompetensi akademik Baik lokal maupun nasional Dan salah satunya adalah seminar nasional Yang akan diselenggarakan pada hari ini Kami mengusung tema wajah kemanusiaan dalam perspektif bahasa Sastra Indonesia serta pengajarannya Dengan tujuan menggali Berbagai perspektif Dari sudut kebahasaan Kesusastraan serta pengajarannya Khususnya di masa pasca pandemi ini Terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada Narasumber yang hari ini berkenan hadir dalam kegiatan seminar ini Kepada Prof. Bambang Yulianto Dari Universitas Negeri Surabaya Sugeng Rawuh Prof Kepada Bapak Dr. Yosef Yapitaum Dari Universitas Sanatadharma Kemudian Ibu Juli Leskodat Bunda Literasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Selamat datang di Unimor Serta Ibu Dr. Maria Magdalena Namok Nahak Sebagai pemateri internal dari program studi kami Akhir kata Saya ucapkan selamat berliterasi untuk kita semua Salam sehat Salam sejahtera Salam literasi Maju terus dunia pendidikan Indonesia Shalom Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam masa pandemi Secara kritis program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Timur menerapkan pembelajaran blended learning Di mana pembelajaran dilaksanakan secara konvensional dan juga dari Dalam penelitian, beberapa dosen di program studi ini banyak mendapat hibah penelitian Baik secara internal maupun eksternal Selain itu, beberapa tulisan dari beberapa dosen Ada yang termuat dalam jurnal internasional dan nasional bereputasi Yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh dosen program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Timur Banyak dilakukan di sekitar kampus Khususnya di wilayah perbatasan NKRI-RDTL Dalam perjalanannya PBSI VIP Unimor Pernah menyelenggarakan seminar nasional dan kuliah umum Beberapa narasumber yang pernah dihadirkan Di antaranya Dr. Jeladu Kosmas, Magister Humaniora Dosen Linguistik Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. Marcelinus Robot, Magister Sains Dosen Sastra dan Retorika Universitas Nusa Cendana Kupang Dr. Endah Tri Priatni, Magister Pendidikan Dosen Pengajaran Universitas Negeri Malang Dan Valentina Tanate, Serjana Pendidikan Magister Humaniora Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur Yang sekarang pindah menjadi Kepala Badan Bahasa Kalimantan Teng Terima kasih